SMP, SMA, kita belajar tentang geografi Keadaan lingkungan sekitar, area geografis Jadi, adaptasi ini berdasarkan penyesuaian harga itu berdasarkan pertimbangan area geografis ataupun suatu negara Nah, pertimbangannya bisa dari faktor biaya Kemudian, daya beli penduduknya bagaimana Kemudian, mengenai juga hidup produk di daerah atau negara yang bersangkutan Pokoknya, yang terkait dengan area Sebuah area itu kondisinya seperti apa Nah, kalau kita ngomong sebuah area itu kan terkait dengan daya beli masyarakatnya Nah, kemudian terkait dengan biaya produksi di negara tersebut Kemudian, terkait juga dengan life cycle produk di tempat tersebut gitu ya Nah, pokoknya kita lihat dari segi geografikal Kemudian, yang kedua adalah price, discount, and allowance Nah, dalam penyesuaian harga itu juga memperhatikan itu ya Pemberian discount dan allowance Allowance itu adalah pemotongan harga lah ya Semacam discount Nah, kemudian perusahaan akan memodifikasi harga dasar Sebagai imbalan untuk perbuatan-perbuatan pembeli yang dianggap baik oleh perusahaan Nah, misalnya bisa dilakukan dengan cash discount Ya, jadi penurunan harga kepada pembeli yang cepat membayar bagihan Misalnya, discount itu kalau Anda beli kontan harganya sekian Kalau Anda beli kredit harganya sekian, lebih mahal gitu ya Itu cash discount itu seperti itu Nah, kemudian ada lagi quantity discount Artinya apa? Quantity itu kan jumlah Jadi, penyesuaian harga itu diberikan kepada konsumen yang Membeli produk dalam kualitas yang lebih besar Ya, seperti itu Semakin besar ya, pemberian discount-nya semakin banyak Kemudian, fungsional discount Nah, ini merupakan pemotongan harga Harga oleh penjual Karena pembeli Karena pembeli Melakukan fungsi-fungsi tertentu Seperti pencatatan, penagihan, maupun fungsi-fungsi lainnya Konsekuensinya, pemotongan harga bisa berbeda Kalau fungsi yang dilakukan pembeli berbeda Oke, ini saya belum menemukan contohnya ini Untuk fungsional Tiba, teman-teman silakan dibaca alaman 9 mengenai fungsional discount Nah, kemudian Anda silakan Berikan contoh Funksional discount Jadi, ini memberikan potongan kepada pembeli yang melakukan fungsi-fungsi tertentu Seperti pencatatan, penagihan, maupun fungsi-fungsi lainnya Ini bisa kasih contoh, enggak? Ini mengenai fungsional discount Atau mungkin Oh, mungkin contohnya seperti ini kali ya Jadi, mungkin Pembeli ini mengumpulkan kupon Nah, kemudian kupon ini kan Mungkin bisa ditukarkan Untuk mendapatkan potongan harga Itu kan ada kan seperti itu Nah, jadi pembeli ini melakukan fungsi apa ya Fungsi Fungsi Pengumpulan kupon Atau apa ini Nanti ini untuk segas kita ya Kalau MLM Seperti apa, Mbak? Maksudnya MLM Mbak Yusni Oke, jadi itu ya Karena pembeli sekaligus agent Jadi, apa Harga produknya bisa Oh ya, oh ya bisa Oke Seperti itu bisa Ya, fungsional discount Contohnya itu MLM Nanti kalau saya menemukan contoh lain Nanti saya akan informasikan ya Mengenai fungsional discount Nah, saya lanjutkan ya Kemudian ada juga Seasonal discount Ini adalah potongan harga yang diberikan di luar musim Nah, misalnya ini tempat rekreasi Memberikan diskon untuk hari Senin Sampai hari Jumat Karena kenapa? Karena pada hari-hari ini kan sepi Jadi, sehingga Menarik gitu ya Menarik Konsumen untuk datang di hari-hari yang sepi ini Nah, itu session of discount Kemudian ada juga Allowance Allowance itu Ya, tadi semacam itu ya Pak Pemotongan harga Hampir sama dengan discount Nah, kemudian Adaptasi harga lainnya Bisa dilakukan dengan Promotional pricing Perusahaan dapat melakukan teknik harga Untuk menstimulasi pembelian awal Nah, teknik-teknik tersebut Adalah sebagai berikut Misalnya, harga penglaris Caranya adalah Toko menurunkan harga merek terkenal Atau produk yang sensitif Jadi, untuk produk-produk yang terkenal Terkenal mahal Terutama terkenal mahal Kemudian perusahaan Misalnya, toko ini Kemudian menjualnya dengan harga murah Tujuannya apa? Tujuannya untuk Sebagai penglaris gitu ya Nah, teknik-teknik lainnya Seperti special event pricing Jadi, harga special pada event Tentu misalnya Waktu natalan Harga pohon natal Lebih murah Atau apa gitu Pokoknya ada event Kemudian Harga itu dirubah Diadaptasi Kemudian Anjir-anjir bisa baca ya Ada cash rebate Ada Itu penjelasannya lengkap kok Low interest financing Longer payment terms Warranties and service contract Kemudian ada Psychological discounting Ini nanti Anda silakan baca Nanti kalau misalnya Ada hal yang Anda kurang mengerti Silakan ditanyakan Lagi, tidak apa-apa Nah, ini ya Ini beberapa Adaptasi Yang bisa dilakukan ya Nah, kemudian ada juga Diskriminasi harga Diskriminasi harga Nah, perusahaan seringkali Memodifikasi harga Dasar untuk Mengakomodasi Perbedaan yang Menyangkut konsumen Produk, lokasi Dan lain-lain Nah, diskriminasi harga Terjadi pada saat Perusahaan menjual produk Dengan dua Atau lebih tingkat harga Dimana perbedaan harga Tidak menjaminkan Perbedaan biaya Ini contohnya Misalnya harga Misalnya ya Saya tahu nih Harga ini Samsung Galaxy Tab 7 inch Itu kalau di Taiwan Itu lebih murah Daripada di Indonesia Padahal sama produknya Saya tidak tahu Apakah ini terkait dengan Ini Diskriminasi harga Atau Terkait dengan pajak Tapi Ini salah satu contoh Yang saya pikir Bisa merepresentasi Mengenai Diskriminasi harga Pada intinya Diskriminasi harga Adalah perbedaan 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 Penetapan harga Berdasarkan Misalnya Lokasi Atau Menyangkut konsumen Dan Seperti itu Saya lanjutkan Nah itu tadi Ada Pasir harga Kemudian Apakah dimaksud dengan Pengelolaan harga Yuk Baca Halaman 2 Halaman 2 Kita baca Pengelolaan harga Saya bacakan deh Jadi lingkungan Selalu berubah Oh ini tadi Sudah saya bacakan Jadi Pengelolaan harga Ini terkait Dengan situasi Yang berubah Nah karena Situasi berubah Jadi Harga itu Perlu dikelola Apakah Harga perlu dinaikkan Atau harga perlu diturunkan Nah ini Terkait dengan Pengelolaan harga Oke Kemudian Sebutkan Pertimbangan Khusus Dalam penetapan harga Jadi ada Beberapa Pertimbangan Khusus Dalam penetapan harga Kita buka Halaman 2 Ya Nah pertimbangan Itu apa Ada Misalnya Penetapan harga Untuk perantara Jadi Pembahasan sebelumnya Berkaitan dengan Penetapan harga Untuk konsumen Akhir Nah apabila Penyampaian produk Dari produser Kesok konsumen Melalui perantara Misalnya Toko Tentu harus Diatur Berapa harga Perantara Harga-harga Akhir ke konsumen Yang direncanakan Tercapai Jadi Ini ya Pertimbangan pertama Adalah Terkait dengan Perantara Kalau ada Perantara Misalnya Toko Ya anda Setting harga Harus disesuaikan Jangan terlalu tinggi Nanti kalau Anda jual Ke perantara Tinggi Nanti sampai ke konsumen Akan jauh lebih tinggi Lagi Sehingga Risikonya Produk Akan Lebih mahal Nah nanti Terkait juga Dengan Demain Demainnya Akan turun Karena Kalau Pricenya tinggi Demainnya Akan turun Seperti itu Hukum Supply and demand Saya pikir Gampang Kemudian Pertimbangan Khususus lainnya Terkait dengan Pasar Bisnis Pasar Bisnis Ditandai oleh Hubungan Dekat Dan Terus-menerus Antara Penjual Dan Pembeli Terutama Untuk Produk-produk Berupa Bahan Baku Nah Harga Dari Penjual Merupakan Komponen Biaya Pembeli Jadi Kan Ini Akan Dikolah Lagi Jadi Produk Yang Dibeli Itu Adalah Komponen Biaya Sehingga Mempengarai Keunggulan Besain Produk Yang Dihasilkan Pembeli Jadi Perlu Pertimbangan Khusus Jika Barang Ini Dijual Untuk Bisnis Lagi Sebaiknya Jangan Terlalu Tinggi Dibandingkan Kalau Misalnya Dijual Langsung Ke Konsumen Karena Ingat Karena Pembeli Tersebut Masih Akan Mengolah Lagi Mengolah Lagi Nah Kalau Dari Penjual Yang Sudah Tinggi Nanti Jatuhnya Akan Akan Lebih Tinggi Lagi Di Konsumen Itu Perlu Ini Pertimbangan Khusus Lainnya Kemudian Fleksibilitas Harga Berdasarkan Kesamaan Setiap Waktu Dan Situasi Ada Dua Pilihan Harga Yaitu Harga Sama Atau Harga Fleksibel Untuk Semua Kondisi Dan Situasi Harga Tetap Memberikan Kepasian Bagi Konsumen Tentang Uang Disiapkan Untuk Membeli Produk Nah Pendekatan Ini Juga Mengefektifkan Proses Penciptaan Citra Maupun Citra Produk Maupun Perusahaan Nah Pada Sisi Lain Banyak Perusahaan Yang Melakukan Penyesuaian Harga Berdasarkan Situasi Yang Dihadapi Atau Flexible Pricing Ini Nah Untuk Mudahnya Ini Contoh Realnya Itu Tiket Pesawat Tiket Pesawat Terbang Harga Tiket Bisa Berbeda Dalam Hitungan Menit Tergantung Pada Permintaan Nah Pada Saat Permintaan Tinggi Harga Langsung Dinaikkan Namun Pada Saat Sepi Harga Diturunkan Jadi Pengertian Faksibilitas Harga Itu Seperti Itu Harga Harga Gampang Berubah Nah Misalnya Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Ini Adalah Itu Besar Tinggi Besarnya Demain Kalau Demainnya Tinggi Setting Harganya Tinggi Ya Pokoknya Seperti Itu Kebijakan Yang Bisa Dipakai Itu Pertimbangan Khususus Kemudian Pertimbangan Khususus Lainnya Adalah Harga Tetap Basis Harga Negosiasi Nah Mirip Dengan Poin Ketiga Di Atas Mirip Dengan Poin Faksibilitas Harga Yang Maksudnya Perusahaan Memutuskan Apakah Kaku Dengan Daftar Harganya Atau Bisa Dinego Negosiasi Atau Ditawar Pengenaan Harga Berdasarkan Daftar Harga Secara Kaku Membuat Konsumen Mendapat Harga Yang Sama Namun Unsur Insentif Harga Hilang Dalam Praktik Ini Sehingga Tidak Dapat Dipakai Untuk Memancing Pembelian Nah Sedangkan Harga Negosiasi Memunculkan Unsur Insentif Daftar Harga Sudah Ada Yang Dinegosiasikan Adalah Berapa Diskon Yang Dipulai Pembeli Nah Penjual Memiliki Limit Diskon Yang Tersedia Sekecil Diskon Tergantung Pada Kuat Kuatan Negosiasi Antara Pembeli Dan Penjual Pembeli Merasa Puas Kalau Dapat Menegosiasikan Diskon Yang Besar Namun Kepuasan Terus Dapat Berkurang Kalau Mereka Mengetahui Bahwa Pembeli Lain Memperoleh Diskon Yang Lebih Besar Nah Ini Contohnya Kalau Kita Belanja Di Artimat Atau Carefull Dengan Kalau Kita Belanja Di Pasal Tradisional Kalau Di Pasal Tradisional Kan Kita Bisa Tawar Menawar Nanti Kalau Misalnya Kita Merasa Bisa Menawar Semurah Merahnya Nanti Kita Merasa Puas Kita Waduh Aku Pintar Menyang Pintar Menawar Nah Itu Harga Negosiasi Dan Kalau Di Artimat Atau Carefull Itu Harga Tetap Jadi Kita Konsumen Itu Tidak Bisa Menawar Menawar Lagi Nah Ini Terkait Dengan Itu Unsur